Intro Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya duduk di kereta api Papandayan Kereta api Papandayan yang melayani rute dari stasiun Gambir Untuk tujuan akhir stasiun Garut Sekarang ini lagi berhenti di stasiun Cibatu Ya paling menunggu jadwal diberangkatkan dari stasiun Cibatu Tuh stasiun Cibatu Saya seharusnya turun disini Tapi kayaknya pengen ke Wana Raja deh Saya ingin ke Wana Raja untuk melihat momen persilangan kereta api Papandayan dengan kereta api lokal Garut Cibatuan Berangkat Cibatu 612 meter di atas permukaan laut Kereta api kebanggaan Garut ini kosong Mungkin karena weekday ya Coba kalau weekend Wah rame Apalagi panoramiknya loh Malah lebih laku panoramiknya dibanding ekonominya ini Kita berangkat stasiun Cibatu Kosong banget ini Saya duduk di ekonomi 3 Cibatu Dadah Depo Cibatu Kereta api Papandayan akan kembali berhenti di stasiun Wana Raja Bentar lagi kita lewat percabangannya Nah ini kita udah masuk ke jalur Belok Ke jalur Kajibatu Garut Wih bener apa tuh Teman-teman Yang ada di bawah ini adalah jalur kereta api lintas raya Sedangkan yang di atas ini adalah jalur kereta api cabang menuju Garut Nah ini Jalur raya Kita lanjut dulu ya Ke Wana Raja Nah ini lah landscape yang bagus di jalur Kajibatu Garut Banyak spot-spot indah lah Pokoknya naik Papandayan siang gini Nggak bikin bosen Pemandangannya bagus di jalur Kajibatu Garut itu Di dalam kereta api Papandayan ini hanya ada 5 orang di ekonomi 3 Satu di depan saya di belakang ada 3 Cuma 5 orang Sepi banget ya Tapi eksekutifnya tadi saya lihat penuh lumayan Wuhh pemandangan gunungnya memang keren-keren jalur Kajibatu Garut ini Sebentar lagi kita akan melintas langsung stasiun Pasir Jengkol Wana Raja berhentinya ya Rumah saya itu ada sebelah sana Ketutupan, ketutupan Udah ada rumah Saya bablas dulu Wana Raja Nanti dari Wana Raja saya balik ke Cibatu pakai lokal Melintas langsung stasiun Pasir Jengkol Pasir Jengkol melintas langsung Gas gun, gas gun, gas gun Melintas langsung Pasir Jengkol melintas langsung Wana Raja berhenti Keren memang Tapi ini kehitung cepat ya Dari Jakarta ke Garut Naik kereta api Papandayan itu kehitung cepat loh Dari Jakarta jam 6.30 sampai Garut itu kurang dari jam 12 itu udah cepat Masih bisa dipakai main waktunya dari siang sampai sore di Garut Mantap Mantap Wanar Raja Wanar Raja Bentar lagi Saya juga penasaran dengan kereta ini Apakah benar di Wanar Raja ada yang turun selain saya Kita akan cek ya Saya penasaran Saya penasaran Wanar Raja berhenti normal Tiketnya bisa dipesan Dan memang sekalian silang dengan KA lokal Persiapan masuk stasiun Wanar Raja Masuk jalur belok jalur 2 Selamat menikmati Wana Raja ini adalah kereta api jarak jauh satu-satunya yang berhenti di Wana Raja Cikurai juga Tuh penumpang kereta lokal saya nanti naik kereta lokal turun di Wana Raja Oh turunnya harus sebelasan, oh ternyata ada yang turunnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam orang yang turun dari kereta api Ini memang berguna juga kereta yang satu ini ya berhenti di sini Tidak sia-sia gitu, benar Lokalnya sudah nunggu di ujung sana tuh Kita turun di stasiun Wana Raja Bingung juga nih keluarnya nih, karena kita harus nyebrang sini Kereta api Papandayan saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Wana Raja Saya turun di sini, karena saya mau naik lokal juga Pulang lagi ke Cibatu, modal lagi Rp6.000 ya Dari arah selatan Oh dari arah utara, bukan selatan Eh, selatan utara sih pak Saya jadi bingung nih Tadi pertama selatan, sekarang utara Oke Sekarang kereta api Papandayan Ini harus tunggu silang dulu ya Dengan kereta api King Lokal Dia ospek dulu sama Kuncen Karena nanti kalau misalkan jadwalnya sudah Ganti dengan GPK yang baru Pasti pengandaran ini menang silang dengan kereta api lokal gitu Kan ini pengandaran juga nomornya sudah jauh dengan lokal ya 7.000-an Sedangkan lokal nomornya 400 ya Masih unggul lokal lah Kalau kelas memang jauh Tapi yang berangkatnya lokal dulu Wih, saling sapa mas jenis Garut, 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 Garut Sibatuan Saya naik Pokal Garut Dari tadi yang kereta bagus Sekarang pindah yang ke kereta biasa aja Ah, pinuh keretan aja Pinuh Oh iya, jadi teman-teman yang mau turun di pasir jengkol Karena kereta papanan yang gak berhenti bisa turun di Wana Raja Terus sambung lokal Dirian cerdas, nambah genep rebu Nanti lagi lokalnya berangkat nih Harus segera masuk saya Pak, muntan Sorry ya Bapak Andayan Ih, gandeng Bapak Andayan Kami duluan ya Kita berangkat duluan dibanding Bapak Andayan Kepandayan di jalur 2 Menunggu jadwal keberangkatan juga dari Wana Raja Selamat tutaj selamat menikmati menggunakan pembangkit 16 osong ini juga karena ekonomi 7 tapi saya paling depan ekonomi 3, 4, 5 itu penuh kita berangkat stasiun Wanaraja pemandangan yang indah diantara Wanaraja Pasir Jengkol tidak perlu saya videokan lagi karena tadi sudah di kereta api Pak Pandayan nanti kita abadikan ketika keretanya masuk stasiun Pasir Jengkol saja ya dan stasiun Cibatu saya turun di stasiun Cibatu oke tuh tapi indah bener-bener indah ini landscape-nya itu jelas lagi cerah cuacanya bagus awan-awannya juga keren Gunung Guntur terlihat jelas nampak dan di ujung sana itu Gunung Pak Pandayan ya jadi berada di pinggir Gunung Guntur itu pasir jengkol pasir jengkol ini masuk pasir jengkol tuh dengarin lumayan banyak penumpang oh iya tadi itu kali pertama saya loh mau naik kereta api di Ponar aja asli nah berhenti di sini ya pasti jengkol berhenti setelah itu Cibatu saya nanti closing di Cibatu aja ya oke kawan kereta api lokal saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Cibatu jalur 1 jalur 2 nanti masuk Serayu jalur 3 nanti masuk kereta api Pasundan saya akan langsung keluar stasiun Hatur Nuhun mohon maaf jika videonya kurang maksimal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa nanti masuk syuk imp avait enkin ksamb km 殺Alright selesai mohon maaf tempi bin